Sebanyak 16 museum menggelar pameran bersama dengan tajuk keberagaman koleksi museum Nusantara di Monumen Persi Nasional Kota Solo. Pameran ini gratis untuk umum dan digelar selama 5 hari, 22 Juli hingga 26 Juli, dari pukul 8 sampai 16 WIB. Pameran museum dengan tajuk keberagaman koleksi museum Nusantara digelar di Monumen Persi Nasional Kota Solo. Pameran ini menampilkan koleksi dari 16 museum di Indonesia dan dilaksanakan selama 5 hari, mulai Senin, 22 Juli hingga Jumat, 26 Juli. Pameran museum ini dibuka oleh Direktur Jenderal Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong dan Wali Kota Solo, Teguh Prakosa. Usman Kansong, usai pembukaan pameran museum mengatakan museum harus beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tidak ditinggalkan pengunjung. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mendatangi pengunjung seperti pameran ini. Selain itu, museum juga perlu melakukan kolaborasi agar bisa mengatasi segala keterbatasan yang ada. Jadi, tujuannya adalah bagaimana kita bisa mendatangi masyarakat Solo dari berbagai museum yang ada di luar kota Surakarta seperti ada dari Kudus, dari Bali, dari Jakarta, dan dari berbagai tempat. Jadi, ini semangatnya adalah bagaimana museum mendatangi pengunjung. Jadi, museum itu jangan cuma menunggu pengunjung. Sementara itu, Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, mengharapkan acara ini dapat dimanfaatkan sebagai wahana edukasi oleh masyarakat juga para siswa yang pada minggu ini sedang menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah. Supaya edukasi pada siswa ini tidak mengurangi waktu pembelajaran. Ini kan MPLS selama Senin sampai Jumat. Nah, mereka nanti ada program datang ke kunjungan ke museum. Nah, kalau harus ke pengemenggaran, ke keratan, kemudian ke Radia Pustaka, ini kan membutuhkan waktu. Dia cukup kunjungan ke Murmen Pes, malah dia bisa melihat seluruh Indonesia. Biarpun belum seluruhnya. Pameran museum menghadirkan aneka koleksi yang dimiliki oleh masing-masing museum. Seperti Museum Punk Indonesia yang menghadirkan emas replika seberat 13,5 kg dan uang-uang kuno. Museum Geologi yang menampilkan aneka fosil hewan purba serta aneka koleksi dari museum lainnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Daneka Priyani, Kantor Berita Antara, mewartakan.